Intro Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa informasi menarik bagi Anda yang akan melakukan perjalanan dan menikmati libur panjang menggunakan kereta api PT Kereta Api Indonesia menghadirkan cashback 25% dengan maksimum pembelian tiket sebesar Rp50.000 selama periode Juni terhitung dari tanggal 11 hingga 13 Juni 2024 melalui aplikasi Akses by KAI PT Kereta Api Indonesia memberikan cashback 25% maksimum Rp50.000 untuk pembelian tiket kereta api pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2024 melalui aplikasi Akses by KAI bagi pelanggan yang beruntung Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada periode liburan sekolah di bulan Juni dengan tarif yang terjangkau dan dengan pembayaran berlaku bagi pengguna Bank BNI, BSI, Muamalat, Sahabat Sumpurna, UOB, Bank Mandiri, Bank Jatin, Finpay, dan Motionpay Vice President Public Relations KAI, Juni Martius mengatakan mekanisme pemilihan pemenang ditetapkan oleh pihak pemberi cashback dalam promo yakni dapat berupa urutan pembelian pertama sejak promo dikeluarkan, pegundian, maupun ketentuan lainnya Adapun ketentuan secara umum, cashback ini berlaku hanya untuk satu akun dapat menerima satu kali cashback selama periode promo berlangsung Dengan catatan promo ini tidak dapat diuangkan dan juga tidak dapat digabungkan dengan program promo lainnya yang ditawarkan dari Bank Penyedia Program Promo Apabila terdapat dugaan bukti kecurangan oleh pelanggan, mitra pembayaran penyedia promo berhak membatalkan promo berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api, sekaligus menikmati promo cashback 25% Anda dapat mengetahui informasi lainnya melalui laman KAI.id Anda dapat mengetahui informasi lainnya melalui laman KAI.id Pemirsa masyarakat di Nusa Tegara Barat mendapat batuan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Sapi dengan berat mencapai 1,057 ton berjenis Brahman Cross itu dibeli dari peternak asal Desa Dasan Geres, kecepatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Presiden Joko Widodo memberikan sumbangan sapi kurban seberat 1.057 ton untuk dibagikan kepada warga Nusa Tenggara Barat saat Idul Adha 1445 Hijriah Sapi yang dipilih untuk menjadi hewan kurban tahun ini di NTB berasal dari lingkungan menang timur Kelurahan Dasan Geres, kecepatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Sapi tersebut berjenis Brahman Cross seberat 1.057 ton Kepala Bidang Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Musli mengatakan, sapi bantuan masyarakat dari Presiden itu sudah lolos seleksi Sementara itu Atang Setia Noro selaku peternak mengatakan, sapi yang dibeli Presiden ini merupakan hasil persilangan sapi jenis Brahman dan selimental yang dijual dengan harga Rp155 juta Kalau perhatiannya untuk hewan kurban itu tetap kita, karena kita daerah tetulah BMK, BMK kita masih kalau ada, ya kalau apa kita tolak Terus kalau yang kedua, umurnya, ya sampai umur tidak masuk di syariahnya Yang terberat dan terbesar Alhamdulillah ada di sapi kangki Karena jenis sapi-sapi eksotik ini kan untuk di wilayah Indonesia dia masih kurang tahan terhadap cuaca harus menyesuaikan Jadi harus lebih sering mandi supaya dia tidak terlalu keluar banyak cairan, makannya kuat Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa pada pelaksanaan ibadah haji 2024 Pemerintah memastikan jemaah calon haji Indonesia akan mendapat konsumsi penuh selama puncak haji di Arafa, Musdalifah, dan Mina Kebijakan ini merupakan inovasi pertama kemenang setelah pandemi karena sulitnya pendistribusian konsumsi di kawasan Armusna selama hari Tashri Kementerian Agama memberikan layanan konsumsi penuh bagi jemaah haji selama di Mekah pada pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Ketetapan ini merupakan inovasi pertama kemenang dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota normal Dengan praktik pelaksanaannya pernah dilakukan pada tahun 2022 karena kuota jemaah tidak mencapai 50% dari jumlah normal akibat pandemi Tim Media Center Kementerian Agama Widi Dwi Nanda mengatakan selama di Mekah jemaah akan mendapatkan 82 kali makan Yakni berupa sarapan, makan siang, dan makan malam setiap harinya dengan tambahan makanan ringan serta konsumsi pelengkap lainnya Adapun pada pelaksanaan puncak haji di Arafa, Musdalifah, dan Mina Aramuzena Pemerintah juga tetap memastikan akan menjamin para jemaah calon haji Indonesia dapat konsumsi secara penuh selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini Widi mengatakan para jemaah nantinya akan mendapat 15 kali makan dengan paket konsumsi yang sudah terkirim bersamaan dengan masuknya jemaah di Aramuzena Ia juga memastikan setiap makanan yang akan disajikan layak dan aman untuk dikonsumsi utamanya bagi para jemaah lanjut usia Selama berada di Arafa, Musdalifah, dan Mina Jemaah haji akan mendapatkan 15 kali makan dan 1 kali snek berat 6 kali makan diantaranya diberikan dalam bentuk siap saji Sedangkan 9 kali makan lainnya akan diberikan secara fresh Setiap maktab di Arafa menyiapkan dapur untuk mengolah makanan fresh yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji Makanan yang dikonsumsi jemaah haji telah melalui proses pemeriksaan untuk menjaga kualitas makanan jemaah termasuk para lansia Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!